Intro Jumpa lagi kita dengan kuas limit Kuliah asik 5 menit dari peluang entertainment Teman-teman hari ini saya ingin bicara tentang tips Menjadi kaya raya Wah ini bukan dari saya Tapi ini saya kutip dari satu buku kuno Yang pernah terbit pada tahun 1926 Yang ditulis oleh George Klesen Judulnya ini The Richest Man in Babylon Ini buku ini bercerita tentang bagaimana orang menjadi kaya Dengan menjalankan 5 langkah-langkah Yang diajarkan oleh Klesen di buku ini Dan dia mengambil Amsal kehidupan orang kaya di Babylon Ini 6.000 tahun yang lalu sebelum masehi Bagaimana pundi-pundi kekayaannya menjadi Bengkak Apa kata Arkad dalam buku ini Yang pertama Pay yourself first Bayar dulu dirimu Dari penghasilan yang kamu dapatkan setiap kali kamu bertransaksi keuangan Atau kalau anda pegawai Berapa gaji anda Bayar dulu diri anda Berapa minimal kata Arkad 10% Nah itu yang pertama Ketika uang itu terkumpul 10% Suruh dia bekerja Kemana dia bekerja Yang sederhana ya Simpan di bank Letakkan deposito Tapi kalau seandainya gaji anda 10 juta Ambil 10% kan cuma 1 juta ya Taruh di bank 1 juta kan juga gak enak Enak amat ya Tapi gak apa-apa Yang penting tabung aja Tetapi kalau anda cukup luas Pertemanan Atau mengenal lingkungan anda Share Di warung-warung Ada tukang bubur Atau tukang bakso Bagi aja bagi hasil sama mereka Dan mereka mau Ya Kalau sulit Ya terus anda pelajari mereka Supaya mereka bisa berinvestasi Sehingga Anda bisa mendapatkan Keuntungan yang lumayan Karena itu langsung dari Real Sektor real perdagangan Setelah bundi-bundi anda menumpuk Dengan Menyisihkan 10% Dari pendapatan anda Supaya uang itu Terus bermakna Maka Serahkan dia kepada ahli keuangan Pant manager Orang yang ahli dalam keuangan Minta artis kepada dia Supaya uang ini tumbuh Artinya jangan sampai anda Meletakkan uang anda Kepada orang yang tidak Paham mengenai keuangan Tapi dia mampu menjual proposal cantik Dan ujung-ujungnya anda rugi Orang menawarkan bisnis Tambang batu bara Orang menawarkan bisnis Pertanakan kambing Tetapi dia sendiri Sebenarnya tidak mengalami Atau tidak pernah Melakukan bisnis tersebut Karena dia melihat uang anda cukup Maka dia Ingin memanfaatkan dana anda Nah ini yang harus anda hati-hati Investasi yang baik Juga Bisa anda lakukan Kepada bisnis yang layak Ditekuni Atau Jangan anda berinvestasi Di sektor yang tidak bijaksana Katakanlah anda membangun Pabrik es di Kutub Utara Kan tidak benar juga kan Jadi Berapapun modalnya Tidak pas tempatnya Ini tidak dianjurkan Di buku arkad Dan yang terakhir Jangan juga anda tergiur Dengan investasi yang tidak masuk akal Sekarang dikenal dengan investasi bodong Anda diiming-imingi tanam modal Atau tanam investasi di perusahaan X Dan anda akan mendapat gain 10% sebulan Nah ini mustahil Tidak mungkin Karena mereka yang belajar literasi keuangan Akan tahu bahwa Bagaimana Keuntungan yang bisa diraih dalam satu bisnis real Tidak lebih dari 10% Paling tinggi 20% Itu pun setahun Jadi jangan tergiur Dengan apa yang Iiming-imingi oleh Pihak lain Yang menginginkan uang anda Karena pendipunia anda besar Orang berusaha untuk Mengambil dari anda Ini tips dari The Richest Man in Babylon Dan mudah-mudahan Teman-teman bisa mempelajarannya ini Ini bukan buku yang Satu-satunya terbaik Tapi ini salah satu yang kuno Yang menurut saya paling kuno ini Karena tahun 1926 Nah teman-teman Ini adalah Lima syarat Yang dianjurkan di buku ini Bagaimana pundi-pundi emas anda Ataupun pundi-pundi keuangan anda Bekerja Sehingga bisa Menjadikan anda Orang yang kaya raya Tapi jangan lupa juga Jakat ya Nah demikian Teman-teman Jangan lupa Yang baru hadir Untuk Subscribe Berikan contengannya Share kepada teman-teman lain Biar tahu bagaimana cara kaya Dan juga jangan lupa komen Demikian kita jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasihizione